subscribe, like dan komentar untuk sahabat semua yang sangat pekat dalam menerima sinyal 4G Halo, selamat datang kembali sahabat semua, kali ini kita uji dari Orbit Star H2 menggunakan antena log periodik dari Lintratec yang 41 cm kita sudah naikkan di ketinggian kurang lebih 6 meter dari ranah kita menguji di Orbit Star H2 ini dengan log band frekuensi di band 1, frekuensi 2100 jarak BTS di desa tetangga yang kurang lebih di atas 3 3,5 km dari sini biasanya kita gunakan untuk menguji device-device tertentu sebelum kita serahkan ke pelanggan jadi paket antena log periodik Lintratec ini sudah sekalian dengan pigtail dan konektornya siap digunakan menjadi kehandalan buat Orbit Star H2 itu mempunyai kepekaan dalam menerima sinyal 4G jadi daya resifnya lumayan fokus dengan menggunakan antena log periodik peningkatan yang signifikan mulai dari 0 bar hanya telekom sel muncul saja menjadi 2-3 bar pada Orbit Star H2 ini bagaimana performa Orbit Star H2 ini atau Huawei B320 menggunakan kartu SIM Orbit partner dengan antena 4G log periodik Lintratec Oke, simak terus Orbit Star H2 ini Huawei B320 sekarang dapat 2 bar dengan menggunakan antena log periodik Lintratec ini pigtail yang sudah ter-include berserta kabel extensinya di log periodik Lintratec kemudian ini pigtailnya sudah masuk dengan konektor ke Orbit Star H2 oke dapat 2 bar nanti sahabat bisa lihat setelah kita lepas juga kita sudah login di web UI dari Orbit Star H2 sekarang mendapatkan 4G telekom sel dan 2 bar oke sahabat kita lihat di menu sistem di menu sistem ini PCI 99 kemudian cell ID nya ini 394062 datar 13 RSRQ nya minus 15 RSRP nya minus 114 jadi lumayan jauh BTS mini RSSI SCNR nya 1dB jadi walaupun SCNR nya masih rendah dan sekarang kita log pada B1 oke kemudian kita lihat di menu lanjutan juga pada menu pengaturan sistem di pengaturan antena ini pada saat kita menggunakan antena log periodik Lintratec pengaturan status ini otomatis dan antenanya eksternal namun jika kita menggunakannya di grid vertical kita harus setting eksternal oke itu yang perlu diketahui perbedaannya langsung otomatis support di log periodik Lintratec oke sahabat kita langsung ke PC nama wifi nya adalah TCL Home B6CD ini dan kita juga akan langsung ke handphone sahabat bisa lihat TCL Home B6CD dan kita coba uji performanya performa dari orbit star H2 dengan log periodik Lintratec dapat 2 bar untuk unduhan 25,1 ping nya 6 dan jitter nya ping nya 62 dan jitter nya 6 menggahannya yang sedikit kecil namun ini sudah cukup sudah lebih dari 3 Mbps untuk standar B1D BTS D1 tangga 3,92 oke kita uji yang kedua oke di pengujian kedua ini jitter 5 dan ping nya 59 dan load nya tembus di atas 30 Mbps ini lumayan josh untuk orbit star H2 dengan log periodik Lintratec 32,1 Mbps dan upload nya tembusnya 4 Mbps jadi ada performa yang lumayan standar jadi ada performa yang lumayan standar untuk web star H2 dan log periodik Lintratec 5,23 Mbps oke kita coba uji untuk rasio nya performa nya bisa seberapa besar rasio video nya apakah 700px ini sudah menguji bitrate jadi adaptive bitrate pada video resolusi nya bisa sampai maksimal berapa ya sekarang di 1080px oke 144 berarti sudah 2K dan video nya karena handphone ini tidak support 4K jadi performa video nya bisa 4K bahkan lewat dari 2K masuk ke 4K hanya karena handphone yang tidak support jadi performa video juga lumayan bagus oke kita akan coba lepas untuk melihat performa apakah di B1 ini mendapatkan sinyal sampai disini oke sahabat di bar sinyal M4G nya sudah hilang namun kita pantau di web UI nya sekarang masih M4G telkomsel walaupun ini 0 bar masih terhubung dengan TheSale Home B6CD nama wifi dari Orbis Star H2 dan sekarang 0 bar ini kita masih uji di oke dan performa wifi nya pun tidak nampak lagi di pengaturan sistem informasi perangkat ini parameter L10 nya sudah tidak nampak RSRP nya maupun band frekuensi nya dan menanyakan bahwa oke sekarang sudah tidak ada layanan setelah beberapa menit jadi sahabat bisa lihat no bar di speedtest juga masih terkoneksi dan merah oke TheSale Home dan sudah merah awalnya 1 bar turun dan langsung hilang oke sahabat bisa lihat ini masih di log di band 1 dan kita juga masih terkoneksi dengan SSID dari Orbit Star H2 disini connected dan ketika kita refresh masih tetap oke sahabat bisa lihat ya 0 bar oke itulah performa dari antena 4G lock periodic clean tratek dengan Orbit Star H2 Huawei P320 walaupun performa nya meningkat setelah menggunakan antena outdoor semoga menjadi informasi salam sukses assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh